Pertama ditanamnya Bansos di atas tanah saya, kedua dia pakai tanah saya 9 tahun sejak berdirinya JNF tidak pernah bayar. Dan bayarnya diduga dengan oknum garnison yang bernama adalah Kiswanto. Mungkin Pak Rudi akan menampu jalur hukum ya? Pasti, saya akan lakukan jalur hukum dari mulai penemuan ini, saya juga tidak terima bahwa kenapa kok dipendam di tanah saya. Terus juga dia tidak membayar selama 9 tahun, juga akan termasuk jalur hukum. Makasih Pak Rudi, tidak disalurkan malah dilakukan pembendaman di sini artinya sudah melawan secara hukum. Dan hal ini akan saya laporkan sesuai dengan proseduri yang ada, temuan-temuan ini yang dilakukan oleh pihak JNF dalam hal ini adalah saudara Ajis. Pak Rudi, ini kira-kira sudah berapa lama ini? Rencana habis hari ini setelah polisi datang ke sini, dari pihak Polres atau Polsek, saya akan membawa barang bukti langsung untuk membuat pelaporan di Polres Kota Depok. Agar kasus ini di sini, karena ini adalah bantuan presiden, berupa beras, satu ininya 20 kilo, berupa beras, sembako, sembako, tepung. Ya, sembako lah ya? Ya, sembako, ada sembako di sini. Sembako. Ya, ada termasuk tepung. Sembako itu termasuk beras? Dan ini untuk keluar daerah, bukan daerah Jawa, tapi daerah Sumatera. Baru ini, kira-kira sudah berapa lama dipendam di sini? Ini sekitar 2 tahunan lebih lah. 2 tahunan, 2 tahunan. Awal-awal Covid tuh? Ya, awal-awal Covid, maka dipendamlah oleh pihak JNF. Sembako ini bantuan dari mana? Bantuan presiden, ya. Bantuan presiden. Jadi, awal ceritanya, pada saat ini kiriman dari pusat JNE. Nah, pada saat itu pusat JNE akan diperiksa ala KPK, tetapi barang ini dikirim. Dikirim ke sini, sesuai dengan informasi dari saksi yang tidak saya sebutkan namanya, inisial S. Bahwa barang ini dikirim untuk dipendam, bukan untuk dibagikan kepada masyarakat. Karena pihak pusat JNE itu ketakutan pada saat itu akan diperiksa KPK. Sudah berapa hari, Pak? Saya penggalian ini dari mulai hari kemarin dan hari sekarang. Tiga hari ya? Tiga hari, sudah tiga hari. Ya, kita cari informasi daripada orang-orang yang memendam ini, yang beri inisial S, dan juga yang diperintahkan oleh saudara Ajis, koordinator yang berada di JNE. Ada satu lagi juga namanya, saya lupa nanti akan juga akan ada di dalam biapa nanti semua. Jadi, ini sudah hari ketiga. Koordinator Ajis ini orang mana? Ajis ini adalah orang JNE. Orang JNE? Orang JNE, posisinya sebagai koordinator di JNE. Pencarian terus langsung, Pak? Ya, setelah ketemu di sini, pencarian, ya. Nanti tinggal Pak Polisi yang datang ke sini, akan melihat setelah Pak Polisi datang, saya akan membawa bukti langsung ke Polres atau ke Kolda Metro. Tolong nanti dikawal ya, teman-teman, ya. Siap. Tolong dikawal. Lainnya di tempat lain tadi, yang murung. Lainnya di tempat ini lah, yang memang semua lah. Coba tolong diceritakan lagi dari awal itu, begitu barang itu kelihatan, bagaimana? Ceritakan lagi. Selamat teman bareng itu, kelihatan kami temukan di gali di ujung-ujung bucketnya ini. Ada tanda-tanda putih, macam keramik gitu kan. Putih-putih itu, pasam di situ, ternyata memang itu beras. Beras yang sudah hampir jadi tepung. Sudah hampir jadi tepung ya. Dari situ awalnya ya. Tiga hari setelah penggalian. Tiga hari ya. Tiga hari ya. Tiga hari ini. Tiga hari. Oke, baik. Terima kasih. Tiga hari ya. Tiga hari ya. Tiga hari ya. Terima kasih.